Terima kasih ...menuju Indonesia 2024 mengunjungi sebuah pondok pesantren di kawasan Kampung Cipataruman, Desa Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat. Dalam kunjungannya itu, ia menyerahkan ratusan wakaf Al-Quran dan seperangkat alat sholat yang diperuntukkan bagi para santri di pondok pesantren tersebut. Menurutnya, ia sengaja melakukan kegiatan tersebut di pelosok pedesaan karena dinilai jarang tersentuh bantuan dari pihak terkait. Tidak hanya itu, menyasar pondok pesantren juga karena banyak pemuda-pemuda berpotensi di dalamnya yang justru jarang diperhatikan dan masih belum ada wadah yang tepat untuk menyalurkan potensinya. Potensi yang didapatnya dari pelosok tersebut kemudian didata untuk dilaporkan dan dievaluasi agar mendapatkan solusi terbaik ke depannya. Kali ini ada aksi nyata, aksi spontanitas dari relawan muda, relawan merdeka berdaulat untuk Eri Ketavir 2024. Di antaranya pembagian peci, Quran, sejadah, dan sarung, dan lain-lain lah seperti itu. Untuk para santri ya, khususnya yang belum tersentuh oleh luar lah. Ia berharap Indonesia ke depan menjadi lebih baik, damai, adil, dan makmur. Masyarakat Indonesia menjadi sejahtera dengan kekayaan sumber daya alam yang dimilikinya.